Peristiwa saat disini berawal saat pelaku berpesta minuman keras bersama teman-temannya pada hari Senin 5 Februari 2024 kemudian sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia bagian tengah pelaku diantar pulang oleh temannya setelah diantar Junaidi membawa senjata tajam berupa parang dan menuju ke rumah korban untuk melakukan pembunuhan Halo sahabat, jumpa lagi dengan saya di catatan kasus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hari ini kita akan membahas kejadian-kejadian yang mengerikan kisah nyata yang terjadi dalam kehidupan kita di muka bumi ini Kisah yang akan kita ceritakan kali ini merupakan sebuah kisah yang terjadi pada bulan Februari 2024 dan kejadiannya di Panajampasir Utara Kalimantan Timur Cerita ini bisa dikatakan sebuah kasus pembunuhan yang paling sadis oleh pemuda belia terhadap satu keluarga tetangganya karena persoalan asmara dan dendam pelaku terhadap korban Bagaimana kejadian ini sampai terjadi? Langsung saja kita bahas di catatan kasus Saudara rumah pembunuh satu keluarga di Panajampasir Utara Kalimantan Timur dirobohkan Berat-berat langsung merobohkan rumah pelaku pembunuhan terhadap satu keluarga di Panajampasir Utara Kalimantan Timur Usai keluarga membacakan surat pernyataan menyetujui permintaan keluarga Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media sosial publik Yang selanjutnya kami sajikan dan rangkum menjadi alur suatu cerita Sebelum kita mulai ceritanya Seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan akan cerita baru di catatan kasus Langsung saja kita mulai ceritanya Di sebuah daerah tepatnya di Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu Kabupaten Panajampasir Utara Kalimantan Timur Tinggallah seorang pemuda Bernama Junaidi Junaidi adalah seorang siswa SMK lokal Dikenal sebagai individu yang masih di bawah umur Berusia 17 tahun lahir di Balikpapan pada 27 Februari 2006 Dia menetap di Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu Dia merupakan warga negara Indonesia yang tidak bekerja Karena masih status pelajar Dalam kehidupan sehari-harinya Junaidi aktif di media sosial Terutama di Instagram dengan akun Ad Pandora Jun Yang menjadi salah satu titik temu antara kehidupan nyata dan digitalnya Di dalam lingkungan tempat tinggal Tentu saja Junaidi memiliki beberapa tetangga Yang lokasinya tidak jauh dengan rumahnya ya Bahkan berdampingan Satu dengan yang lainnya Nomor dari satu tetangga Terus satu keluarga yang menjadi perhatian utamanya Yaitu keluarga Pak Waluyo Dan istrinya Sri Winarsih Dimana Pak Waluyo memiliki tiga orang anak Dan salah satunya adalah RGS 15 tahun Anaknya yang cukup sudah gede Anak gadis yang merupawan Dimana Junaidi pernah dekat Dan memiliki perasaan khusus pada gadis tersebut Namun akhir-akhir itu hubungan mereka tidak bisa berlanjut Karena tidak dirusti oleh orang tua gadis itu Menimbang RGS sudah memiliki pasangan lain Hal itu menyebabkan munculnya perasaan kesal dan sakit hati Bahkan dendam pada keluarga tersebut Ditambah dengan adanya percekcokan Antara tetangga sebelah dengan Pak Waluyo Dengan permasalahan ayam Kemudian juga RGS pernah pinjam helm Dan belum dikembalikan selama tiga hari Dari rangkaian masalah di atas Menimbulkan rasa kecewa yang mendalam Bahkan dendam Yang tertanam pada diri Junaidi Pemuda belia yang masih labil Dalam mengontrol perasaan dan emosinya Peristiwa sadis ini Berawal saat pelaku berpesta minuman keras Bersama teman-temannya Pada hari Senin 5 Februari 2024 Kemudian sekitar pukul 23.30 Waktu Indonesia bagian tengah Pelaku diantar pulang oleh temannya Setelah diantar Junaidi membawa senjata tajam Berupa parang Dan menuju ke rumah korban Untuk melakukan pembunuhan Sesampai di rumah korban Pelaku langsung mematikan aliran listrik Di rumah korban Selanjutnya pelaku langsung masuk ke dalam rumah Lalu pada saat ayah korban Berinisial W 34 tahun Pulang ke rumah Pelaku langsung menyerangnya Menggunakan parang Kemudian pelaku juga menyerang istri korban Berinisial SW 33 tahun Dan ketiga anak Yang berinisial RGS 14 tahun VDS 10 tahun Dan JAA 2,5 tahun Ketiga Terbangun Karena mendengar keributan Dan langsung diserang Pelaku Ayahnya Korban dihabisi dekat pintu Ibunya bangun Kemudian ibunya juga ditimpas Lalu anaknya Bangun ditimpas lagi Terakhir dibunuh itu RGS yang diduga Pernah pacaran Sama pelaku Tidak puas dengan membunuh Pelaku juga Memperkosa Jasad Korban RGS Dan ibunya Berinisial SW Setelah melakukan Pemerkosaan Terhadap Jasad RGS Pelaku juga Mengambil ponsel Dan uang korban Sebesar 363 ribu Dan pulang ke rumah Sesampai di rumah Korban langsung mandi Dan merendam bajunya Serta mencuci parang Yang digunakan Mendebas Para korban Sempat berganti Baju Lalu mengajak Kakaknya Melapor ke Ketua RT 18 Tentang Kejadian Pembunuhan Tersangka Beralibi Bahwa ia melihat Ada 3 hingga 10 orang Yang melakukan Aksi itu Pihak RT pun Langsung melapor Ke pihak Kepolisian Awalnya Status Tersangka Yakni Saksi Dan dibawa Ke Pores Panajam Pasur Utara Untuk diminta Keterangan Namun Penyelidikan Dan olah TKP Juga terus Dilakukan Namun Pada saat Dikon Frontier Pelaku Akhirnya Mengakui Perbuatan Yang sudah Menghabisi 5 orang Tetangganya Tersebut Hingga Saat ini Pengakuan Sementara Dari korban Motif Pembunuh Tetangganya Sendiri Karena dendam Dan Persoalan Asmara Dengan korban RGS Pelaku Dan korban Seringnya Cekcok Karena Masalah Ayam Juga Pihak Anak Korban Meminjam Helm Selama 3 hari Tidak Dikembalikan Dari Keterangan Keluarga Pelaku Sempat Ada Hubungan Asmara Dengan Korban Anak Pertama Tetapi Ditolak Karena Sudah Punya Pasangan Yang Lain Ungkapnya Akibatnya Perbuatan Tindak Pidana Ini Pelaku Ditetapkan Sebagai Tersangka Dan Diberikan Sangsi Berat Sesuai Dengan Pasal 340 KUHP Subsider Pasal 338 KUHP Subsider Pasal 365 KUHP Jopasal 80 Ayat 3 Jopasal 76 C Undang-Undang Pendudukan Anak Dengan Ancaman Hukuman Mati Atau Seumur Hidup Junaidi Seorang Siswa SMK Menjadi Tersangka Setelah Membunuh Satu Keluarga Parahnya Lagi Dua Korban Yang Dibunuh Juga Sempat Diperkuasa Oleh Junaidi Namun Apa Yang Terjadi Selanjutnya Justru Mengejutkan Banyak Pihak Setelah Junaidi Ditahan Dan Menjalani Proses Hukum Keluarga Korban Justru Meminta Agar Pelaku Dibebaskan Hal Itu Menjadi Pertanyaan Besar Bagi Masyarakat Ternyata Keputusan Keluarga Korban Ini Memiliki Latar Belakang Yang Mendalam Jaksa Penuntut Umum Hanya Menuntut Junaidi Dengan Hukuman Penjara Selama Sepuluh Tahun Padahal Keluarga Korban Menginginkan Hukuman Mati Untuk Pelaku Pembunuhan Tersebut Namun Karena Junaidi Masih Di bawah Umur Maka Hukuman Mati Tidak Dapat Diberlakukan Berdasarkan Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Ancaman Hukuman Untuk Pelaku Di bawah Umur Hanya Sebatas Sepuluh Tahun Penjara Dalam Sidang Pembacaan Tututan Jaksa Penuntut Umum Menyatakan Bahwa Junaidi Dituntut Berdasarkan Pasal 340 KUHP Tentang Penggunuhan Berencana Serta Pasal 363 Tentang Pencurian Namun Tuduhan Pemerkosaan Yang dilakukan Terhadap Dua Korban Sebelumnya Tidak Dapat Dituntut Karena Kejadiannya Tersebut Terjadi Setelah Korban Meninggal Pasal Yang Dituntutkan Kepada Terdak Wajun Nedi Juga Hanya Pasal 340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana Serta Pasal 363 Tentang Pencurian Kepala Kejaksaan Negeri Kejari PPU Paisal Aripudin Mengatakan Tuntutan Yang dibalukan Berdasarkan Undang Undang Sistem Pedadilan Pidana Anak Yang Acaman Hukuman Minimal Dan Hukum Dari Hukuman Pelaku Dewasa Kami Berdasarkan Undang Undang SPPA Pasal 1 Angkat 3 Menyebutkan Definisi Anak Yakni Orang Yang berumur Di bawah 18 Tahun Kemudian Di Pasal 81 Ayat 6 Apabila Perbuatan Yang dilakukan Diancam Hukuman Mati Atau Pidana Sumur Hidup Ancaman Terhadap Anak Paling Lama 10 Tahun Ungkap Kajari Ada yang Sebelumnya Dilakwakan Kepada Terdakwa Junaidi Tapi Tidak Dituntut Oleh Penutut Umum Pada Sidang Ini Yakni Soal Pemerkosaan Yang Dilakukan Junaidi Sriwinarsi Kata Kejari Hal itu Tidak Dapat Menjadi Tuntutan Lantaran Junaidi Melakukan Aksinya Usai Korban Meninggal Berdasarkan Undang-Undang Hukum Pidana Tidak Ada Pasal Yang Bisa Mempidanakan Pemerkosa Mayat Berdasarkan Fakta Persidangan Ini Terungkap Bahwa Posisi Korban Sudah Meninggal Saat Disetubuhi Sambungnya Dalam Persidangan Juga Terungkap Fakta Bahwa Motif Junaidi Melakukan Aksinya Lantaran Dendam Karena Keluarga Junaidi Kerap Kali Dejek Oleh Keluarga Korban Penyebab Lainnya Yakni Hewan Peliharaan Yang Juga Sering Diracun Oleh Korban Permokosan Permokosan Juga Tidak Masuk Dalam Rencana Junaidi Ia Pada Satu Hanya Menencanakan Untuk Membunuh Korban Sekaligus Tetangganya Itu Niatnya Adalah Mau Melakukan Pembunuhan Bukan Pemerkosaan Jelasnya Setelah Dituntut Hukuman Penjara 10 Tahun Terdakwa Junaidi Juga Akan Dimasuk Dalam Lembaga Penyelenggar Kesejahteraan Sosial LPKS Selama Satu Tahun Ia Tidak Langsung Dipulangkan Setelah Menjalani Hukumannya Tetapi Akan Direhabilitasi Terlebih Dahulu Tujuannya Agar Mendapatkan Perawatan Terutama Dari Sisi Kesehatan Mentanya Usai Menjalani Hukuman Tuntutan Yang Disampaikan Jaksa Penutut Umum JPU Tidak Diterima Oleh Keluarga Korban Kesedihan Bercampur Kekecewaan Tampak Jelas Di Wajah Mereka Saat Mengetahui Junaidi Hanya Dituntut Sepuluh Tahun Penjara Setelah Sedang Pembacaan Tuntutan Selesai Keluarga Korban Yang Hadir Di Pengadilan Negeri Penajam Diajak Kekejaksaan Negeri Penajam Pasir Utara Mereka Diberikan Penjelasan Tentang Alasan Jaksa Penutut Umum Hanya Menutut Sepuluh Tahun Penjara Satu Persatu Keluarga Mengeluarkan Tanggapannya Yang Pada Intinya Sepuluh Tahun Dianggap Sangat Tidak Adil Sejak Awal Mereka Hanya Meminta Agar Junaidi Dihukum Mati Bahkan Jika Dihukum Matipun Mereka Dianggap Belum Cukup Sebab Junaidi Telah Membunuh Lima Orang Sekaligus Mujiono Kakak Korban Waluyo Bahkan Mengatakan Jika Hanya Sepuluh Tahun Penjara Junaidi Dikeluarkan Saja Agar Mereka Yang Menyelesaikannya Secara Hukum Adat Keluarkan Saja Kalau Cuman Sepertahun Tegasnya Penjara Sepertahun Itu Sangatlah Sebentar Pada Usia 28 Tahun Junaidi Sudah Bisa Bebas Lagi Dan Beraktifitas Seperti Biasanya Rugi Banyak Saya Pak Keluarga Saya Lima Orang Dibunuhnya Ini Pembunuhan Sadis Bagaimana Kalau Bapak Di Posisi Saya Ucapnya Dengan Suara Serak Suara Satu Persatu Pihak Keluarga Dengan Nada Meninggi Saat Pergantian Menyampaikan Pendapatnya Meskipun Masih Bisa Menahan Emosi Tapi Tampak Saat Mereka Beranjak Dari Kejaksan Negeri Wajah Keluarga Korban Yang Biasanya Ramah Terlihat Memerah Jadi Intinya Sama Saja Kalau Kita Bisa Membunuh Keluarganya Junaidi Pakai Anak Kecil Ucap Mujiono Halo Sobat Bagaimana Keseruan Dari Kisah Kasus Pembunuhan Ini Kita Lanjutkan Ke Episode Selanjutnya Di Part 2 Akhirnya Catatan Kasus Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kisah Kisah